Anime Overworld Season 4 Episode 7 Penahlukan Frost Dragon dan Kuagua Anime Overworld Season 4 Episode 7 akhirnya terrilis pada hari serasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Anime Overworld Season 4 Episode 7 ini menceritakan penahlukan tiga arah sekaligus dalam satu waktu yang sama Menariknya dalam Anime Overworld Season 4 Episode 7 hanya mengerjakan tiga orang saja yaitu Shelter, Aura, dan Ainz Aourgown Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Ulasan tentang Anime Overworld Season 4 Episode 7 Ainz Gaon Gold datang untuk menyerang Kuagua namun tak disangka rupanya Kuagua meminta bantuan naga berjenis Frost Dragon Para Frost Dragon ini pun akan membantu dan rajanya memerintahkan putra sudungnya yang tak bisa bertarung menghadang Ainz anak naga ini pun mencegah Ainz, Shelter, Aura, dan perwakilan Dwarf namun mereka bertiga jelas tak ketakutan hingga akhirnya anak naga ini pun menyerah sendiri karena aura dari Ainz yang sangat kuat dan akan membunuhnya anak naga itu pun akhirnya mengantar Ainz ke ruangan raja dan ketiga ratunya Ainz pun menahlukan raja dengan sangat mudah satu sihir saja tanpa ada perlawanan sedikit pun di Anime Overworld Season 4 Episode 7 Ainz pun mengampuni tiga ratu yang ada di samping raja naga dan memerintahkan mengumpulkan semua Frost Dragon setelah para Frost Dragon terkumpul ada satu yang melawan dan langsung mati seketika hingga akhirnya semua naga pun tunduk pada Ainz sementara itu Ainz memerintahkan Aura dan Shelter untuk membasmi para kuagua yang sempat menyerang kaum Doaf rupanya ada sekitar 60 ribu kuagua dan Shelter dan Aura diperintahkan untuk menyisakan 4 ribu laki-laki 4 ribu perempuan dan 2 ribu anak-anak benar saja Shelter membantai 50 ribu kuagua sendirian tanpa kekalahan dan 10 ribu kuagua pun menyerah penahlukan dua ras tersebut pun selesai dan para naga dan kuagua menjadi bawaan Ainz dibawa kekuasaan negara penyihir setelah itu Ainz membuat perjemuan bagi para prajin runecraft dari ras dwarf agar mereka bersemangat dalam bekerja perjamuan tersebut pun memang membuat para prajin merasa tak dijual negerinya melainkan diundang untuk negeri penyihir untuk bekerja itulah sinopsis anime Overload season 4 episode 7 yang bisa kamu saksikan juga di bestation secara gratis dan legal itulah beberapa ulasan tentang anime Overload season 4 episode 7 yang bisa kalian tonton di kalah senggang dan dapat menjadi daftar list tontonan kalian mungkin itu saja video dari kami semoga dapat menghibur kalian semua dan kami mohon undur diri dan jumpa lagi dengan kami di video-video kami berikutnya see you